Tim Quick Response Satrol Lantama 10 Jayapura berhasil menangkap 4 pelaku penyelundupan, 400 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite, dan ribuan obat-obatan yang hendak diselundupkan ke negara Papua New Guinea. Tim Satrol Pangkalan TNI Angkatan Laut 10 Jayapura berhasil mengamankan 4 pelaku penyelundupan BBM jenis Pertalite dan ribuan obat-obatan yang diduga tidak memiliki dokumen. Dari 4 pelaku tersebut diantaranya warga negara Papua New Guinea. Penangkapan tersebut terjadi saat Tim Satrol menggelar patroli di perairan Laut Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Dimana speedboat yang digunakan para pelaku terdeteksi oleh Tim Satrol Lantama 10 pada Rabu 7 Agustus sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Timur. Tak menunggu lama, Tim Quick Respon Satrol langsung menuju ke TKP yang berjarak 2 mil dari Pangkalan Satrol dan langsung mengamankan 4 pelaku dan barang bawaan. Keempat pelaku dan barang bawaan kemudian dibawa menuju pos Satrol untuk dilakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, aparaten yang angkatan laut berhasil menemukan ribuan obat-obatan yang dimasukkan dalam tong kosong, serta 12 jerken berisi BBM sebanyak 420 liter, satu buah metal detektor, serta bahan makanan dan kelambu. Komandan Satrol Lantama 10 Jayapura, Letko Laut, Deddy Obed saat pres rilis di Mako Satrol Lantama 10 Jayapura mengatakan, keberhasilan pengamanan laut oleh Satrol Lantama 10 tidak terlepas dari sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, imigrasi, serta masyarakat. Dalam hal ini Lantama 10 sebagai satuan kewilayaan di daerah tidak akan lepas dari sinergitas bersama TNI Polri, pemerintah daerah dan kelompokan terkait, dan juga peran serta dari masyarakat. Kini keempat pelaku diserahkan ke pihak Polresa Jayapura Kota dan pihak imigrasi guna proses penyelidikan lebih lanjut terkait dokumen orang serta barang bawahan keempat tersangka. Fredi Nubaba, News Jayapura melaporkan.